Halo Sobat Belandong, ketemu lagi, kali ini kita akan membuat atau persiapan dalam membuat air warangan atau meras jeruk memeras jeruk nipis untuk kebutuhan mewarangi keris perasan air jeruk nipis ini tidak hanya berfungsi untuk membuat warangan saja cuman dalam hal nanti sebelum masuk ke tahap warangan mutik di kalam mutik itu juga diperlukan perasan air jeruk nipis untuk membersihkan bilah keris Oke guys ini tadi saya timbang setitar saat 2,6 kg coba nanti kita lihat menggunakan mangkok ukur ini gelas ukur ini menghasilkan beberapa mililiter perasan airnya kita gunakan perasan yang manual seperti ini jeruknya juga sudah tua-tua sudah kuning-kuning dan kemungkinan jeruk yang seperti ini airnya juga cukup banyak Oke simak terus videonya guys jangan lupa subscribe di like dan juga di kasih komentar Oke Nah teman-teman sebelum kita melakukan pemerasan jeruk pastikan bahwa alatnya ini bersih terlebih lagi bersih dari cairan sabun dan juga jangan sampai ada minyak yang menempel pada alat perasan biar nanti baik cairan sabun ataupun minyaknya yang menempel jika ada kalau tidak dibersihkan itu tidak ikut masuk ke dalam air perasan jeruk nipis karena nanti tidak berfungsi jika kita gunakan untuk campuran air warangan nanti akan merusak seperti ini caranya saya baru kali ini memakai perasan dengan seperti ini biasanya perasanya yang begini-begini cukup membuat tangan itu keju ini coba kita praktekkan dengan alat seperti ini wah nampaknya lebih enak ini guys lebih simpel ya sebentar saya akan ambil wadah untuk ampasnya ini ya kita akan gunakan ini sebagai wadah dari ampas jeruk yang sudah diperas ya kita wadah seperti ini biar nanti bisa dipisahkan antara bijinya dan bisa kita tanam bijinya kayaknya untuk mendapat airnya itu lebih enak menggunakan perasan yang diputar-putar pakai tangan itu karena disini nah ini kita lihat tidak cukup maksimal dalam menekan jeruk ini sehingga airnya juga masih banyak yang tertinggal cuman kalau pakai perasan yang diputar-putar itu yang manual itu memang cukup melelahkan di jari-jari-jari itu sampai terjuh Oke guys kita tetap coba pakai alat ini karena ini juga sekalian nyoba karena belum pernah kita coba bisa iris sedikit aja disini begini biar bisa balik ini biar untuk barangkali air yang dihasilkan akan lebih banyak waduh nyemprot keluar aduh sayang kayaknya begini lebih banyak air yang dihasilkan guys karena lebih bisa nekennya ini lebih bisa keras lagi nah seperti ini iya kayaknya lebih enakan seperti itu ya guys potong pucuknya saja kulitnya seperti ini guys seperti ini biar nggak nguncratkan satu tubuh gigi oh Tuhan nguncratkan hmm hmm oh 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 Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa subscribe, komen, dan share Seharusnya banyak penyakitannya guys Jangan lupa subscribe, komen, dan share Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe, dan share Jangan lupa subscribe, dan share